Nahura Salsabila Rahmansyah, desainer cilik asal Kabupaten Pamekasan, Madura, membuat takjub ribuan penonton yang hadir menyaksikan event Pamekasan Night Carnival di area Monumen Arek Lancor, Jumat 21 Oktober 2022 malam. Hal itu terjadi berkat busana karnival karya desainer berparas celita itu dipakai istri Bupati Pamekasan, Nailah Hasanah Badrut Tamam. Desainer yang akrab di Sapa Noura itu menceritakan, busana karnival buatannya yang dipakai istri Bupati Pamekasan ini dijuluki Ibu Pertiwi. Kata dia, Ibu Pertiwi merupakan personifikasi nasional Indonesia, dan sebuah perwujudan tanah air Indonesia. Tiga hari desainer cilik yang baru duduk di bangku kelas 4 SD itu membuat busana tersebut yang dikhususkan untuk dipakai istri Bupati Pamekasan. Penuturan Noura, kostum rancangannya itu berbahan dasar batik tulis Madura yang dikombinasikan dengan kain brokat dan dibubuhi pernak-pernik serta aksesoris di bagian kepala. Penilaian Noura, selama ini istri Bupati Pamekasan selalu mendukung inovasi dan karya anak muda Pamekasan yang mau berkembang. Berkat dukungan itulah, Noura mengaku ikut tergerak untuk berkarya membuat busana karnival khusus Naila Hasanah Badrut Tamam. Noura juga mengaku bangga, karena busana karnival buatannya tersebut dipakai langsung oleh istri Bupati Pamekasan di hadapan ribuan penonton yang menyaksikan event Pamekasan Night Carnival. Ia berharap melalui karya busana karnival buatannya itu akan menggugah generasi muda lainnya di Pamekasan untuk ikut berkreasi, berinovasi dan berkarya.